Selanjutnya, kita akan belajar bagian terakhir. Oke, ini kelompok at. Selanjutnya, kita akan belajar bagian terakhir. Mari kita baca dulu suku kata yang tidak memilih bacim. Lalu, ditambahkan bacim ini yang memiliki suara et. Maka menjadi ot. Ot. Ikuti saya, ot. Selanjutnya, kita coba baca suku kata ini dulu. Na. Lalu ditambahkan bacim ini yang memiliki suara et. Maka menjadi nat. Nat. Ikuti saya, nat. Berikutnya, so. So. Lalu ditambahkan bacim ini yang memiliki suara et. Maka menjadi sot. Sot. Ikuti saya, sot. Sot. Mari kita bahas sekali lagi ya. O ditambahkan. O ditambah bacim ini yang memiliki suara et. O ditambah bacim ini yang memiliki suara et. O ditambah bacim ini menjadi ot. Sot. Sot. Kelompok lafal at itu sangat beragam. Sebelumnya, mari kita baca tujuh kata di bawah ini. Ikuti saya. Ot. Maka menjadi ot. 낫 숟가락 꽃 솟 있다 ㅎ 받침 ㅅ 단, 받침 ㅈ 받침 ㄷ 받침 ㄷ 받침 ㄷ 받침 ㄷ 받침 ㄷ dan 받침 ㄷ semua dibaca seperti suara ㄷ dalam kata berat dan dangdut dirafalkan dengan lidah menempel pada langit-langit mulut ㄷ seperti ini meskipun 받침 dari ketujuh kata ini semua berbeda beda semua ya namun pelafalannya sama yakni ㄷ ㄷ seperti ini kita ulang kembali kelompok pacim ㄷ memiliki suara seperti ㄷ dalam berat shilat gendut dangdut jadi pelafalnya mirip dengan berat shilat gendut dangdut latihan lagi dengan bacim ㄷ seperti yang tadi ya nomor 1 nomor 1 ㄷ ditambah fokal A plus bacim ㄷ menjadi jat jat nomor 2 ㄷ ditambah fokal A plus bacim ㄷ menjadi pad pad nomor 3 me ditambah fokal U plus bacim ㄷ menjadi mud mud nomor 4 nomor 4 ㄷ ditambah fokal U plus bacim ㄷ menjadi put put nomor 5 ㄷ ditambah fokal E plus bacim ㄷ menjadi put put kemudian sang ㄷ ditambah fokal A plus bacim ㄷ menjadi sat sat nomor 7 ㄷ ditambah fokal A plus bacim ㄷ plus bacim ㄷ kat nomor 8 ㄷ ditambah fokal O plus bacim ㄷ menjadi ot ot nomor 9 ㄷ ditambah fokal O plus bacim ㄷ menjadi not not Sekarang, mari kita belajar kosa kata ikuti ㄷ ikuti ㄷ 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 Jodgarak Hiyet Baik Sekarang mari kita berlatih menulis Kita coba menulis Ot dulu Vokal O Satu Dua Kemudian bacim Siot Satu Dua Ot Satu kali lagi Tulis konsonan dulu Lalu vokal O Satu Dua Kemudian tambahkan bacim Satu Dua Ot Kemudian Nat Satu Lalu vokal A Satu Dua Kemudian bacim Siot Satu Dua Oke 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 Untuk Buntuk Siot Ditulis Seperti ini juga Boleh Yorobun Tapi yang lebih gampang itu Yang Sudah kita pelajari Seperti ini Baik Kita coba ulang kembali Nat Tulis Niin dulu Lalu vokal A Kemudian tulis Bacim Satu Dua Seperti ini Seperti yang sudah saya jelaskan Panjang vokalnya Sampai sini saja Oke Kemudian Sod Satu Dua Lalu vokal O Satu Dua Kemudian bacim Tiut Satu Dua Tiga Sod Kita coba menulis lagi Satu Dua Lalu vokal O Satu Dua Kemudian Bacim Satu Dua Dua Seperti ini Oke Selanjutnya Kita coba menulis It Tulis Konsonan dulu Lalu Vokal Kemudian Bacim Sangsyut Satu Dua Tiga Empat Seperti ini Agak susah ya Kita Coba menulis lagi Tulis Konsonannya dulu Lalu Vokal Bacim Satu Dua Tiga Empat Seperti ini Baik Kemudian Kita coba menulis Kata Kot Ini artinya Bunga Bunga Mari kita coba menulis Kata yang indah Satu Dua Kemudian Konsonan Satu Dua Lalu Bacim Satu Dua Dua Tiga Oke Nah Tadi Saya sudah Bilangnya Untuk Jiut Atau Jiut Boleh ditulis Seperti ini Boleh juga ditulis Seperti ini Oke Jadi Yang ini Lebih gampang mungkin Mari kita Ulang kembali Kot Satu Dua Oke Sang Giyoknya Jangan ditulis Terlalu panjangnya Karena ini Vokalnya Vokal horizontal Oke Kemudian Vokal Oke Tulis Bacim Satu Dua Tiga Kot Oke Kemudian Sud Satu Dua Lalu Vokal Satu Dua Kemudian Bacim Diget Satu Dua Sud Satu Dua Kemudian Vokal Satu Dua Satu Dua Dua Oke Tidak susah ya Kemudian Kemudian Kita coba menulis Jod Tulis Jod Satu Dua Kemudian Vokal O Satu Dua Lalu Bacim Satu Dua Jod Satu kali lagi Satu Dua Kemudian Vokal O Satu Dua Lalu Bacim Siot Satu Dua Oke Teman-teman Jangan lupa ya Kalau ada Bacim Vokal Partikelnya Ditulis Sampai disini saja ya Terus di bawahnya Tulis Bacim Bacimnya Jangan ditulis Terlalu besar Ataupun terlalu Kecil Kemudian Mari kita coba menulis E Tulis Konsonannya dulu Lalu Vokal E Kemudian tulis Hiut Satu Dua Tiga Seperti ini Seperti yang sudah saya jelaskan Bentuk hiutnya Yang ini juga boleh ya Satu kali lagi Tulis Konsonannya dulu Lalu Vokal E Kemudian Tulis Bacim Satu Dua Tiga Baik Sekarang Mari kita membaca lagi Ikuti saya Ot 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 Nat 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 Sot 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 It It Quot Kot 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 Sud 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 Cot 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 Sot 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 sutkarak jodkarak hiet hiet Sekarang, mari kita perhatikan contoh ini. Kalau konsonon nion terletak di awal suku kata seperti ini, maka dirafalkan seperti no. Sedangkan konsonon nion menjadi bacim dibaca en. Meskipun keduanya adalah konsonon yang sama, namun pengucapannya berbeda tergantung posisinya. Mari kita lihat contoh yang lain juga. Kita lihat contoh yang lain. la la el el ma ma em 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 baik kemudian la 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 el el ga ga Jadi, ingat ya, teman-teman, meskipun kedua konsonannya adalah konsonan yang sama, namun pengucapannya berbeda tergantung posisinya. Baik. Hari ini kita sudah mempelajari pacim. Di video berikutnya, kita akan belajar vokal ganda. Baik. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Annyeonghye ge seyo.